Keputusan Eterawir-Kanirir yang saat ini sedang masuk dalam revisi dan sedang dibahas. Jadi dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini, kami juga berharap sekaligus dari pihak peserta yang hadir memberikan masukan yang nanti kaitannya juga pada rencana-rencana uang kewilayah Kabupaten Eterawir. Selanjutnya, tujuh kemunjakan penelitian uang kewilayah Kabupaten Eterawir itu memunjukkan uang wilayah yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi pembangunan agrobisnis dan agroindustri berbasis pertanian perikanan dan perusahaan. melalui optimasi pemantatan ruang yang terindikasi serta memperhatikan daya untuk penghitungan lingkungan. Kebijakan pantalan ruang dapat kita lihat itu salah satunya yaitu pengembangan peningkatan produktif wilayah ketanian dan perikanan, pengembangan kawasan wilayah wisata yang berhasil potensi alam dan wilayah, peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan penataan pusat produk-produk wilayah dan ekonomi. Di sini saya juga melihat tadi ada teman sekerja saya leluh, suatu di KSDA, itu Pak Wadid yang sekarang di KPH Pak Wadid ya, Pak Wadid ya, dan meliolinglah salah satu waktu itu seksinya masih seksi Bekali Sumai ya, Pak Wadid itu merupakan petugas pos kita di sana untuk mendekat pos Bawadid. Terima kasih, Pak Wadid, ya Pak Wadid, ya Pak Wadid. Terima kasih, Pak Wadid. Terima kasih, Pak Wadid, ya Pak Wadid. Itu yang ada di situ, Pak. Ada di situ. Ini dari, mungkin ini karena kajian hafal tapi belum tergambar. Saya pikir belum tergambar bagaimana kita kajian dikosensi bahayanya seperti apa ke depan. Ini ada, Pak? Ada perampahan itu. Perampahan terhadap kekandungan di dalam itu. Jadi kalau tadi ngajian-ngajiannya, petapa keram, itu juga, Pak. Karena sekarang, lagi kumirnya, Pak, kita kandungan ini. Petapa keram itu. Karena emang berapa sedikit, mungkin yang besar. Dan di situ ada juga bersebutan 40, bertanya, Pak. Ya, 40, Pak. Mungkin sekarang, bulu mahat di kanan terhadap dari dosa keram itu berada pulau itu, Pak. Mungkin itu banyak juga dikaji dalam kajian ini. Apabila nanti dampaknya. Sudah tahu BK ini. Tahun 2017, kita datang dari pegawai BK SDA. Dan kami dimintai tahun 2018 mengenai SK kader BK SDA. Dari BK SDA Provinsi. Dan baru ini dari Bapeda. Bapeda SK untuk Sursa. Namun kami tidak tahu apa kerjanya kader tersebut dan untuk apa kami kurang melahmi. Kami hanya mengantarkan satu nama dan yang sekat tersebut kami serahkan kepada Muhammad Qasim namanya itu. Karena kami memilih dia. Dia itu, Bapak itu memang mengerti kawasan pulau pertikaan. Secara pengelolaan jangka panjang, nanti itu ada beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaannya. Apakah anggarannya ini dianggarkan dari provinsi atau dari Kampaten? Karena kan kalau saya tenor, tadi di SK tadi itu kan 903 itu, itu kan daerah kawasan utar Provinsi Riau. Apakah provinsi yang mengelola nanti, apakah Kabupaten? Pertanyaan saya. Yang kedua, di situ kan ada potensi sumber kehidupan. Jadi ada tempat kerang, ada ikan, ada yang lain. Pertanyaan saya, apakah bibir pantai itu termasuk kawasan itu juga? Karena bibir pantai itu kan banyak tempat kerang. Ketika ini sudah dijadikan rencana dijadikan pengelolaan jangka panjang, apakah masyarakat pasti boleh mencari kehidupan di sana? Kemudian juga, yang selanjutnya kan kalau boleh usul, cagar alami dijadikan juga wisata edukasi. Itu sangat penting sekali. Karena kan tahu kan ada jenis fauna, ada jenis fauna gitu kan, nanti bisa ada SMA juga. untuk belajar di sana, jadi itu yang kurang. Kemudian saya berharap, kita tidak hanya sebagai cagar alam saja, terlibat di mana pulau partai ini bisa menambah penghasilan daerah. Itu sangat penting sekali. Jadi saya tanya, apakah ini masuk di anggaran kampupaten atau potensi. Karena potensi di sana itu sangat besar. Baik itu saja yang saya tanyakan dan informasikan lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Namun demikian, ada di Tauan Pancara Pindirian, ada itu saja Pak, daerah kita yang terjerus itu Pak, yang abrasinya itu dihubung sungai itu Pak, dihubung sungai. Rokan seperti itu, pulau, di Jumrah, itu banyak, itu abrasi semua. yang hadir oleh kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah SWT yang akan membalas mubi baik Bapak dan Ibu sekalian. Dan bukan kami dan juga dari besar KSJR, mohon maaf apabila di dalam kegiatan ini jauh dari sepulna. Karena kesempurnaan adalah dari Allah SWT. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah diwabarakatuh Amin acara konsultasi putih rencana peneran jangkara lampir pulau berke ditutup secara resmi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!